Intro Selamat pagi pemirsa kesiapan Indonesia menghadapi era digitalisasi dan keterbukaan informasi masih saja mengganggu. Faktanya kasus kebocoran data informasi milik pribadi atau publik maupun data milik negara berkali-kali terjadi. Negara belum mampu mengupayakan perlindungan data publik secara maksimal. Belakangan kasus kebocoran data 34 juta paspor WNI terkuak. Anehnya kasus ini sering dianggap biasa-biasa saja ketika muncul heboh tapi dalam penanganan kasusnya tergopoh-gopoh. Pemirsa nilai editorial Media Indonesia edisi Sabtu 8 Juli 2023 dengan tema kebocoran data tak terbendung bersama saya Kevin Egan. Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya ada anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Suti Senawinata. Mbak Kania, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Egan. Apa kabar Mbak Kania? Alhamdulillah sehat. Egan apa kabar? Kabarnya juga baik Mbak Kania tapi yang membuat kabar saya menjadi kurang baik karena ada persoalan mengenai kemungkinan ya data pribadi saya termasuk data yang bocor ke publik. Nah ini menjadi topik kita yang akan kita bicarakan pada hari ini. Mbak Kania kita langsung mengantarkan kepada topik-topik kita edisi Sabtu 8 Juli 2023 hari ini. Dan inilah editorial Media Indonesia kebocoran data tidak terbendung. Kebocoran data tak terbendung. Kerap menjadi pertanyaan banyak pihak apakah sejatinya Indonesia sudah siap menghadapi era digitalisasi dan keterbukaan informasi atau belum. Pertanyaan itu selalu mengganggu dan celakannya terus menemukan relevansinya ketika berbagai kasus kebocoran data informasi milik pribadi, publik maupun data milik negara berkali-kali terjadi. Nyatanya negara ini memang belum mampu mengupayakan perlindungan data publik secara maksimal. Negara lebih sering tidak berdaya ketika pihak lain dengan begitu gampang dan seringnya memanen data diri warganya. Lebih memiliskan lagi, data yang bocor itu lebih banyak bersumber dari data-data yang ada instansi pemerintah. Kita tentu tidak lupa pada 2021 lalu sebanyak 279 juta data peserta BPJS Kesehatan diduga bocor. Tidak tanggung-tanggung. Yang bocor ialah data nomor induk kependudukan atau nik, nama, alamat, email, bahkan sampai foto pribadi. Data-data tersebut kemudian diduga diperjual belikan. Tahun sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga melaporkan dugaan bocornya data jutaan daftar pemilih tetap atau DPT. Di tahun yang sama, ada pula laporan bahwa 1,3 juta data pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bocor, meskipun kemudian dibantah oleh Kementerian. Tahun lalu kita dihebohkan lagi dengan kebocoran data oleh seorang peretas yang mengaku bernama Biorka. Data di sejumlah instansi, baik lembaga pemerintah maupun korporasi, dibobol dan dibocorkan. Bahkan, bukan cuma data pribadi warga Indonesia yang dibocorkan, melainkan juga data surat dan dokumen rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN untuk Presiden Joko Widodo. Belakangan Biorka diduga berulah lagi dengan membocorkan data 34 juta paspor warga negara Indonesia atau WNI. Seperti kebiasaannya, data yang bocor itu kemudian diperjual belikan. Namun seperti biasa pula, pihak yang terkait dalam hal ini Dijen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membantah. Mereka menyebut tidak mau berandai-andai soal kebocoran itu sebelum ada hasil penyelidikan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Kebocoran data yang terus berulang itu sesungguhnya merupakan petaka. Ini persoalan serius, karena ujungnya akan terkait juga dengan keamanan serta kedaulatan negara. Namun anehnya, sering dianggap biasa-biasa saja. Ketika muncul kasus, heboh. Termasuk pemerintahnya, ikut heboh. Tapi dalam penanganan kasusnya tergopoh-gopoh. Hampir tidak pernah kita dengar ada pembobol dan pembocor data yang ditangkap dan dijatuhi hukuman. Tahun lalu kita pernah punya harapan tinggi ketika Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi akhirnya disahkan. Publik amat berharap regulasi itu bisa memberikan solusi atas persoalan kebocoran data yang terjadi beberapa tahun belakangan. Namun faktanya, kini belayt itu masih sebatas macan kertas. Tajinya belum terlihat, entahlah. Boleh jadi taji itu belum tampak karena aturan ini baru akan efektif 2 tahun setelah diundangkan atau pada November 2024 nanti. Tapi bisa jadi juga Undang-Undang itu memang tak cukup maju untuk melawan perkembangan teknologi cyber termasuk modus-modus kejahatannya. Di sisi lain, BSSN sebagai leading sector teknis keamanan cyber juga tak memperlihatkan gedik dayaannya menghadapi serangan digital. Mereka malah menjadi representasi negara yang hampir selalu tak berdaya membendung gelombang perentasan data warga. Pemerintah dan negara sepertinya masih menganggap masalah serangan cyber bukan perkara genting. Pemerintah masih mewarisi pemikiran kolot tentang kedaulatan negara yang tidak memasukkan faktor keamanan cyber sebagai variable penting sehingga lemah dalam pencegahan. Tak ada perubahan mindset lama secara radikal tanpa ada perubahan mindset lama secara radikal semakin ke sini kita layak semakin khawatir. Kalau untuk mencegah pembocoran data pribadi saja masih tergagap tampaknya kita juga tak yakin pemerintah mampu menghadapi serangan cyber atau perang cyber yang lebih besar. Pemirsa sampaikan pendapat Anda. Anda bisa kontak kami di nomor telepon interaktif di nomor telepon 021-583-9900. Kami akan kembali usaha jadah berikut ini. Pemirsa untuk membahas tema editorial media Indonesia pada hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi ya, Gar. Terima kasih Bang Usman atas waktunya bersama kami di editorial media Indonesia. Bang Usman, lagi-lagi ada klaim kebocoran data pribadi sebanyak 34 juta data warga negara Indonesia. Disebutkan ini data paspor begitu ya. Respon dari Kemenkominfo berkaitan dengan klaim ini seperti apa Bang Usman? Ya, jadi sehari setelah kita menerima informasi adanya dugaan kebocoran data maka Kominfo sebagai regulator bersama BSSN. BSSN ini lembaga ataupun badan yang bertanggung jawab untuk cyber security ya. Tapi tugasnya adalah mensupervisi dan juga dengan imigrasi kita berkoordinasi untuk menelusuri ya apakah betul ada kebocoran data paspor. Nah, waktu itu ya sehari setelah informasi beredar, kami melihat struktur data yang beredar itu agak berbeda dengan struktur yang biasa dipakai dalam paspor begitu. Ya, tapi itu waktu itu sementara ya. Sementara karena ada masyarakat juga yang melaporkan bahwa betul itu data saya beredar katanya begitu ya. Nah, kemudian kita terus-terusuri dan kemarin ya kita mendapat kesimpulan sementara lainnya bahwa data yang bocor atau data yang beredar di publik itu adalah data tahun 2020. Jadi waktu itu data masih disimpan di imigrasi sedang masa transisi dipindahkan ke PDN, Pusat Data Nasional. Nah, jadi sementara itu dan sekarang ini Kominfo sebagai regulator sedang menunggu laporan ataupun hasil audit oleh BSSN. Ya, kira-kira begitu yang sudah kami lakukan. Kita nanti akan informasikan kalau sudah ada kesimpulannya lebih spesifik lagi begitu. Nanti hasil penyelidikan dari BSSN itu akan diumumkan tidak, Bang Usman, kepada publik? Ya, nanti kita lihat ya, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Kita sedapat mungkin ya tentu saja akan menyampaikan kepada masyarakat. Tapi asal dari kebocoran itu apakah sudah ada dugaannya, Bang Usman? Ini asalnya dari mana? Ya, ini yang juga sedang diaudit oleh BSSN ya. Jadi kalau kesimpulan sementara yang kemarin kita dapatkan, ini kan masa transisi dari penyimpanan di imigrasi ke Pusat Data Nasional ya. Karena itu tahun 2020 datanya begitu. Baik, tapi pertanyaan mengenai apakah data kita aman atau tidak, nah ini bagaimana menjawabnya, Bang Usman? Karena ada begitu banyak klaim, pembocoran terjadi dan itu selalu berkala. Dan diduga ini dilakukan oleh kelompok yang sama, kelompok Biorka begitu, Bang Usman. Halo, Bang Usman? Bang Usman, apakah masih tersambung sama kalian? Baik, tampaknya terputus sambungan kami dengan Bang Usman Kang Cong. Bang Usman, masih bersama kami? Oke, kita akan coba masih menghubungi dengan Bang Usman nanti, bahkan kita ngobrol sedikit ya. Semoga masih bisa tersambung kembali nanti dengan Bang Usman. Ini masih dalam tahap penyelidikan. Kominfo bekerjasama dengan BSSN sedang menyelidiki ini asal-muasal kebocoran dari mana. Tapi pertanyaan yang kita tunggukan adalah ini kebocoran ini dari mana? Apakah ada oknum di dalam tubuh badan tertentu begitu yang kemudian bisa membantu kebocoran itu? Apakah memang ada kesalahan sistem? Hal-hal seperti ini kan kita belum tahu secara pasti. Sehingga kemudian kita sebagai publik bertanya-tanya apakah kemudian data pribadi kita aman atau enggak sebetulnya? Ketika kita menyerahkan data kita pribadi kepada pihak ketiga itu betul-betul aman tidak? Nah ini kan jadi persoalan juga kan Mbak Ania? Ya tentunya, dan kita pada saat ini memang tidak bisa berbuat banyak. Hanya berharap bahwa kebocoran yang terjadi ini tidak terulang kembali. Tapi pada kenyataan statistik membuktikan kebalikannya. Nah begitu ya, lagi-lagi kita mendengar ada data bocor di sana-sini. Nah kalau kita bicara mengenai data yang bocor ini kan adalah data pribadi, data yang sensitif. Apalagi yang terakhir ini adalah data paspor. Walaupun tadi Bang Usman sudah mengatakan bahwa untuk saat ini paling tidak dikatakan ada struktur data yang berbeda. Temuan sementaranya dan bahwa data yang kemudian bocor ini adalah data tahun 2020. Begitu ya, dikatakan bahwa data yang bocor ini adalah pada saat data imigrasi ditransaksikan ke pusat data nasional yang sekarang sedang dibangun. Jadi memang mungkin disitu ada kerentanan. Tapi paling tidak beberapa pakar mengatakan kenapa hasil investigasi itu penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Untuk memastikan, paling tidak untuk mengetahui gitu. Ketika data itu bocor, kelemahannya sebenarnya ada di mana dan bagaimana memastikan bahwa kejadian itu tidak terulang kembali. Oke baik, kita sudah kembali tersambung dengan Bang Usman. Bang Usman, masih tersambung dengan kami? Ya, masih Egan. Bang Usman, bagaimana kemudian dengan pertanyaan apakah Kominfo bisa menjamin bahwa data pribadi kami ini aman begitu? Ya, jadi begini ya. Jadi dalam ekosistem perlindungan data, ya ada namanya regulator Kominfo. Kominfo adalah regulator. Ya kemudian ada supervisor, itu BSSN. Dan kemudian ada namanya penyelenggara sistem elektronik. Siapa yang bertanggung jawab melindungi data? Sebetulnya penyelenggara sistem elektronik. Ya, PDN itu tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Jadi, nanti di undang-undang PDP itu akan ada satu pejabat di setiap penyelenggara sistem elektronik yang kita sebut data protection officer. Nah, dialah orangnya ya, individu yang bertanggung jawab untuk melindungi data begitu. Nah, kemudian apa peran negara? Ya, tadi menyediakan PDN. PDN itu seperti gudang. Yang di dalamnya ada kotak-kotak penyimpanan data begitu ya. Jadi, kalau kita bisa ibaratkan ya seperti gudang tadi, jadi double protection. Jadi, ada proteksi dari gudangnya dan ada proteksi dari kotak-kotak data. Kotak-kotak data itu yang bertanggung jawab melindungi siapa? Ya, yang punya data itu atau wali data. Ya, kalau data password maka imigrasi yang bertanggung jawab melindungi. Sebetulnya begitu. Kalau misalnya perusahaan swasta, Metro TV misalnya punya data ya. Itu yang bertanggung jawab melindungi data. Itu adalah Metro TV begitu. Jadi, ibarat rumah ya. Ibarat rumah itu kalau kemalingan, itu kan sebetulnya yang bertanggung jawab pemilik rumah dulu. Yang jaga kan begitu kan. Jangan sampai pemilik rumah itu abai, tidak mengunci pintu. Kemalingan terus nyalakan PRT begitu. Ya, ini juga tidak pas begitu ya. Nah, kalau kita lihat di negara lain, seperti apa ya. Sebetulnya siapa sih negara yang paling sering bocor datanya? Itu adalah Amerika. Dari 2022 sampai 2024, 2,5 miliar datanya bocor. Nomor 2 Rusia, nomor 3 itu China. Ya, Indonesia tidak masuk 10 besar sebetulnya. Ya, kalau kita lihat, Indonesia ada diurutan 15. Tapi, bukan berarti kita abai dengan itu. Kita tetap melakukan perlindungan data, antara lain melalui secara teknis PDN, kemudian dari sisi regulasi, kita punya undang-undang PDP. Undang-undang itu belum berlaku ya. Undang-undang itu belum berlaku. Nah, ini karena belum berlaku nih, Bang Usman. Undang-undang PDP belum berlaku. Apakah kita memerlukan regulasi darurat yang kemudian bisa berlaku dengan lebih cepat? Regulasi tetap ada ya, regulasi tetap ada. Misalnya PP 71 tahun 2019, itu terkait juga dengan perlindungan data, begitu kan. Ya, tetapi dengan adanya undang-undang PDP, pasti lebih kuat. Ya, lebih kuat. PDP ini lagi menunggu PP, mudah-mudahan akhir tahun ini kelar, dan perpresnya. Ya, karena dengan perpres itu nanti akan ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang PDP ini, yang memastikan pelaksanaan undang-undang PDP. Dan ada sanksi yang jelas, sanksi pidana, begitu. Ya, kalau Kominfo memberikan sanksi kepada mereka yang tidak baik dalam mengelola data, itu sanksinya hanya dari teguran sampai penutupan sistem elektroniknya, begitu. Ya, tetapi di undang-undang PDP nanti akan ada denda dan ada hukuman pidana. Dan ini undang-undangnya bersifat ekstra teritorial. Artinya bisa melampaui negara lain, antar negara. Misalnya siapa yang membocorkan data dari luar negeri, itu kita bisa kejar dia, begitu. Ya, misalkan si Jorka sekarang, kita bisa kejar dia. Kalau sekarang ini belum bisa kita melakukan itu, begitu. Oke, baik. Bang Usman Kansong, terima kasih telah bergaung sama kami di editorial. Selamat pagi, Bang Usman. Terima kasih, Egan. Terima kasih, Kania. Bapak Usman, jangan kemana-mana. Kami akan kembali di Usaha Headline News pukul 7 waktu Indonesia Pagintar. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita akan mulai menyapa. Pelfon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Max dari Manokwari. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Kevin. Ya, silakan Pak Max. Ya, yang pertama saya ingin mau kasih tahu kalau di Kementerian Kominfo itu jangankan kebocoran data. Sekarang saja kebocoran engkaran. Ya? Saya usulkan, kita perkuat server-server kita di Indonesia. Jangan hanya kita perkuat kita yang memilih barang bekas pesawat-pesawat bekas akan tetapi penguat perlindungan data kita itu bocor. Sampai 34 juta itu jangka layak. Itu berarti kita tidak mampu dalam mengandalkan data tinggali dari masing-masing menurut Indonesia. Menurut Indonesia, anggaran itu perlu diperkuat untuk bagaimana server-server yang ada di Indonesia yang menurutkan lagi. Jangan biarkan anggaran yang bocor. Kemudian belanja hal-hal yang diperkuat dengan peninggungan dari pesawat bekas oleh Duk Juni Kebate. Sementara Kementerian Kominfo tidak mampu dan terhadap pribadi masyarakat kita itu kita sudah memiliki undang-undang dan pada kita saya berdasarkan ikat ini yang harusnya dipercayai. Oke, baik. Terima kasih Pak Max dari Manokwari. Kita beralih ke Pak John Veto dari Batam. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin. Selamat pagi Mbak Kania. Salam siap selalu ya. Kita dikejutkan lagi nih dengan kebocoran data di 34 juta data warga negara Indonesia yang apa tapi paspor itu. Sama aja sebenarnya Mbak Kania mau data paspor, mau data BPJS, mau data apa kita di bank. Itu datanya sama aja. Mending bisa diretas, bisa di artinya lemah betul gitu. Saya Pak S.B. Kansong tadi dia bilang Amerika nomor satu, Cina kita bukan itu yang kita bermasalahkan. Dan masalah Indonesia bersekian persen. Karena kita negara baru berapa tahun kita laporkan IT ini, sistem IT ini. Jadi begini, kita baru-baru ini contoh belum sampai sebulan Bank Saryah itu kan diretas dia punya data. data nasabahnya. Dan di ugut itu kan ada apa? Kan nggak ada penjelasannya sampai sekarang. Bisa berapa jam itu nggak bisa data nasabahnya apa kan keuangannya yang ngambil apa dia. Jadi apakah itu ada-udah ada di apa? Kan ada yang sistemnya diminta di pas gitu. Jadi kita agak riskan juga. Padahal undang-undang peluang data pribadi ini kan udah ada. Kata tadi belum berjalan. Jadi kita agak lemah betul kalau apa. Kita tidak apakan Amerika nomor satu, Cina, itu persalahannya. Kita niriskan betul, rentan betul. Banyak korban di terhadap apa. Yang nanti dia tidak tahu apa-apa. Tahunya dia punya kode online pinjol. Jadi kan menyeri juga. Masa-masa kita di kampung-kampung Mbak Kania yang dia baru memegang apa. Telepon Android, sistem Android belum begitu menguasai. Tahunya dia punya untang dipinjol. Tidak ada data dia dah. Ya, kakak. Bisa digunakan. Jadi ini memerintah betul-betul benar betul kan udah ada undang-undangnya. Kasian betul apalagi ini cawan politik bisa aja datang-datang digunakan untuk pemilu ini 2024 ini. Teri juga kita takut kita. itu cerita pengeri banyak. Oke. Baik. Pak John Veto dari Batam terima kasih atas pendapatnya dan partisipasinya pada pagi hari ini. Mbak Kania dari dua penelpon kita menunjukkan bahwa sebetulnya ada ketidakyakinan terhadap perlindungan data pribadi kita. Pak John tadi mengatakan bahwa masyarakat di desa kita mungkin potensinya lebih parah karena mereka mungkin baru mendapatkan smartphone mereka baru menggunakan tapi kemudian mereka tidak tahu bahwa data mereka bisa bocor. Bisa saja kemudian nanti ada aksi kriminal kemudian yang terjadi akibat perlindungan data pribadi ini pinjol adalah salah satunya. Orang bisa saja kemudian mengklaim itu adalah kita tapi kemudian dia melakukan peminjaman uang nanti kemudian kita nanti akan bisa ditagi oleh peminjaman online. apakah ini membuktikan sebetulnya memang selama ini belum ada komunikasi yang maksimal belum ada penjelasan yang runut dan juga baik kenapa kemudian data kita bisa bocor bagaimana kemudian kita bisa melindungi data pribadi kita lebih maksimal apakah memang komunikasi selama ini belum baik sehingga kemudian soalan mengenai perlindungan data pribadi ini seangkaan akan dianggap tidak prioritas bagaimana lagi-lagi ini banyak asumsi kalau kita bicara soal asumsi karena gini kalau kita bicara paling tidak apa yang disampaikan oleh para penelpon kita mengatakan bahwa paling tidak sudah ada awareness bahwa yang namanya kebocoran data itu berbahaya karena ujung-ujungnya data kita yang bocor data pribadi ini berarti identitas kita beredar di mana-mana yang kemudian bisa disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan bahkan misalnya bisa saja identitas kita digunakan oleh orang lain dipalsukan dan lain sebagainya kita tidak tahu tapi bisa sampai dengan se ekstrim itu jadi betapa pentingnya data identitas sehingga perlu ada undang-undangnya untuk memberikan perlindungan memastikan tadi Bang Usman sudah mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik itu yang kemudian diatur secara ketat dalam undang-undang yang kita sedang nanti-nantikan pemberlakuannya baru nanti di tahun 2024 di akhir tahun 2024 nah masalahnya sekarang apa yang akan bisa kita lakukan di saat-saat transisi seperti saat ini tadi Bang Usman sudah mengatakan bahwa sebenarnya ada gitu peraturan yang berlaku tapi sanksinya itu apakah memberikan efek jerat atau tidak itu kan yang menjadi pertanyaan bagaimana memastikan kebocoran data ini data sensitif loh tidak data sembarangan dan jangan kita terbiasa dengan kebocoran data seakan-akan oh ini sudah lumrah terjadi ya kan apalagi kalau kita bicara soal bagaimana melindungi masyarakat desa yang mungkin literasi digitalnya yang kita ketahui juga sekarang belum rata gitu di negara ini jadi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa dibutuhkan kelembagaan gitu yang memastikan bahwa perlindungan data itu dijalankan sesuai dengan standarnya gitu untuk memastikan bahwa data-data ini tidak disalahgunakan karena lagi-lagi yang dirugikan itu adalah masyarakatnya ini kan data identitas kita ya oh tadi kan sempat Pak Jun juga mengatakan ya data identitas kan sama-sama aja apakah itu bocor di imigrasi apakah itu kemarin juga kita dengar di BPJS kesehatan kemudian juga ada di bank dan lain sebagainya tapi ya justru itu gitu kan mengapa bisa terulang lagi gitu nah kalau kita bicara soal sanksi tadi kan sempat disampaikan bahwa ini sanksinya tidak main-main gitu untuk menunjukkan betapa seriusnya kebocoran data dan betapa membahayakan sebenarnya bagi masyarakatnya maupun juga ujung-ujungnya bagi perekonomian karena kalau kita bicara soal kejahatan penipuan dan lain sebagainya tadi kan sempat disebut-sebut soal identitas yang dipakai untuk pinjol dan lain sebagainya ini kan kalau kita ukurkan kerugiannya sangat luar biasa apalagi sekarang kita sangat bergantung pada sistem elektronik semuanya tersambung terkoneksi dalam ruang siber begitu nah denda kalau kita bicara soal denda tadi kan sempat disampaikan juga bahwa sanksinya itu bisa sampai dengan denda dan juga ada pidana tambahan sebenarnya kalau kita lihat ini hukumannya atau sanksi yang nanti bisa diberikan ketika undang-undang ini berlaku itu cukup serius ya sangat serius bahkan gitu untuk menunjukkan lagi-lagi bahwa yang namanya data ini sangat sensitif gitu nah itu sih sebenarnya yang menurut saya mungkin bisa disimpulkan untuk sementara ini nah bagaimana kemudian memastikan bahwa keamanan paling tidak penyelenggara sistem elektronik itu memang standarnya sudah sesuai dan apakah mereka karena kalau kita bicara kebocoran data apakah ini datanya diretas atau datanya dibocorkan itu kan persoalan yang berbeda gitu apakah ada orang dalam atau apakah memang diretas dari luar kalau diretas dari luar kan berarti sistem keamanannya yang rentan tapi kalau ada orang dalam misalnya membocorkan itu kan perlu juga ditelusuri lebih lanjut jadi ini lagi-lagi ya berdasarkan bacaan saja gitu ya berarti ya paling tidak apa yang disampaikan oleh pakar-pakar yang lebih paham begitu mengenai apa yang perlu didakukan bahwa kemudian dikatakan tadi ada badan sandi ya yang kemudian juga sekarang ini sudah diberikan tugas untuk mengaudit terkait dengan kebocoran data paspor begitu ya audit untuk memastikan kelemahannya ada di mana jadi menjadi penting paling tidak ya saya tidak tahu sampai dengan sejauh mana kita perlu tahu gitu ya paling tidak kan kita membutuhkan keamanan rasa keamanan tapi kalau kemudian kita berulang kali mendengar data bocor di sana sini ya meresahkan gitu apalagi kalau data itu kemudian bisa disalahgunakan ini kan sudah ada ada badan ada lembaga seperti BSSN ada lembaga juga seperti Polri apakah kemudian lembaga-lembaga ini sebetulnya sudah betul-betul maksimal ya paling tidak menjalankan perannya begitu untuk kemudian memberikan informasi kepada masyarakat menangkap begitu orang-orang yang mungkin diketahui punya peran dalam membocorkan data kita itu menurut Anda bagaimana kalau boleh fair ya sebenarnya sudah ada gitu yang dilakukan gitu ya kalau kita bicara kominfo gitu ya saya ada datanya di sini yang sempat disampaikan juga gitu berdasarkan statistik yang sudah disampaikan mengenai kebocoran data dan lain sebagainya saya cari dulu ya tapi paling tidak misalnya ada rekomendasi yang sudah diberikan hanya rekomendasi rekomendasi perbaikan dan lain sebagainya begitu nah ini kan sebenarnya sanksinya administratif tapi untuk memastikan bahwa itu tidak terulang kembali itu kan memang rasa-rasanya dibutuhkan sanksi yang lebih berat apakah itu sanksi denda gitu karena kalau misalnya kita bicara sanksi denda yang kita ketahui dari undang-undang PDP dendanya itu paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan bisa sampai dengan denda administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan jadi berasa gitu loh karena untuk saat ini kan kemudian kalau hanya berupa rekomendasi perbaikan dan lain sebagainya itu kan mungkin ya kita tidak tahu apakah mereka cukup serius untuk menangani kebocoran yang terjadi atau kelelayan yang terjadi tapi kalau kemudian ada dendanya apalagi 2% dari pendapatan tahunan ya rasa-rasanya sih ya para penyelenggara sistem elektronik ini harusnya bisa lebih serius gitu dalam memastikan keamanan standar pengelolaan datang di masing-masing apakah itu perusahaan atau instansi pemerintahan oke kita jendela dulu persediaan kemana-mana editorial Medi Indonesia akan kembali saja kembali bersama kami di editorial Medi Indonesia bahkan tadi pentingnya mengenai penyedia sistem elektronik itu diawasi dan mereka juga harus wajib memberikan jaminan kepada kita bahwa data pribadi yang kita sampaikan kepada mereka itu betul-betul aman tapi ada tidak sih kemudian lembaga atau badan yang bisa betul-betul menjamin bahwa setiap PSE ini betul-betul menjalankan kewajibannya begitu karena kan kita tidak punya pilihan lain ya ketika kemudian kita masuk ke dalam aplikasi tersebut ataupun kepada PSE tersebut harus menyerahkan data pribadi kita jadi jadi nah ini bagaimana kemudian kita bisa mengetahui akan ada penindakan terhadap PSE apabila mereka melakukan pelanggaran itu nah itu kan juga harus diberlakukan nah itu bagaimana makanya oke nah itu ya sekarang menjadi pertanyaan ya kan semuanya ini kita sangat berharap sekali dengan diberlakukannya undang-undang PDP dalam masa transisi ini belum bisa karena kenapa? karena di dalam undang-undang tersebut juga mengatur soal pembentukan sebuah badan atau otoritas yang bertugas untuk menyelenggarakan perlindungan data pribadi ada di pasal 58 sampai dengan pasal 60 dimana lembaga ini adalah lembaga pengawas komisi PDP namanya dan berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden yang kemudian semua sanksi sanksi yang tadi saya sempat sebutkan di segmen sebelumnya itu yang berwenang untuk memberikan sanksi ini adalah lembaga ini komisi ini yang kemudian sekarang belum ada belum dibentuk karena peraturan pemerintahnya juga masih belum ada dan tadi Bang Usman sudah menyampaikan bahwa akhir tahun ini menjelang akhir tahun bulan September kalau tidak salah sempat disebutkan akan dikeluarkan PP itu dan yang otoritas ini yang kemudian nanti akan berwenang untuk memproses penegakan hukumnya juga pemberian sanksinya gitu ya nah ini yang kemudian mengapa penting misalnya kalau kita bicara soal kebocoran data ya paling tidak ini analisa gitu ya analisa bahwa selama ini kan kebocoran data itu jarang sekali diakui gitu ya seringkali kita itu mendengar penjelasannya sedang dalam tahap investigasi tapi kita tidak tahu kelanjutannya seperti apa gitu bahwa kemudian ada data dari konminfo sebenarnya yang juga menyampaikan ada beberapa kasus yang terjadi dari tahun 2019 paling tidak ada 28 kasus gitu yang termasuk pelanggaran perlindungan data pribadi kemudian ada 33% atau 25 kasus yang sudah diterbitkan rekomendasi untuk perbaikan dan ada 19 kasus yang kemudian diberikan sanksi dan diberikan rekomendasi untuk perbaikan sanksi teguran gitu perbaikan sanksinya itu berupa teguran jadi semuanya administratif gitu tapi ditemukan sebenarnya itu data tahun 2019 begitu nah mengapa kemudian kebocoran data itu menurut saya begitu penting gitu untuk dipastikan karena bagaimana kita bisa memberikan sanksi kalau kebocoran datanya tidak diketahui gitu loh artinya apakah ini berkaitan dengan pengamanan gitu pengamanan sistemnya atau pengamanan orangnya gitu ya tapi yang pasti kebocoran data itu harus diakui terlebih dahulu atau paling tidak dibuktikan terlebih dahulu sebelum bisa diberikan sanksi bukan gitu itu sih kalau menurut saya nah memang kita sangat berharap bahwa ya mungkin prosesnya bisa segera dipercepat gitu karena kalau tidak kebocoran-kebocoran data ini kan sungguh meresahkan ya bagi kita ya karena bisa jadi misalnya data kita yang sudah bocor di mana-mana itu disalahgunakan untuk kejahatan penipuan dan lain sebagainya gitu itu yang kemudian harus segera diantisipasi ke depan jangan-jangan ketika itu tidak diakui ada asumsi yang muncul jangan-jangan memang kita tidak tahu data kita bocor atau tidak tidak pernah ada lembaga-lembaga yang kemudian dikatakan itu bocor begitu datanya bagi itu BPJS Kesehatan maupun itu kemudian lembaga lain jangan-jangan memang tidak diakui karena tidak tahu itu bocor atau tidak tidak tahu apakah memang ada oknum atau tidak jadi tapi justru itu yang berbahaya bukan begitu ya kalau tidak tahu kelemahannya ada di mana bagaimana bisa memberikan perlindungan itu yang lebih berbahaya dan itu yang kemudian juga disoroti oleh para pakar kalau sampai tidak tahu kebocorannya ada di mana justru itu yang lebih berbahaya lagi bagaimana bisa apakah memang keamanan sistemnya atau kemudian orang-orangnya atau apa itu yang perlu ditelusuri bahwa kemudian sekarang kita berharap paling tidak ada data paspor sekarang kan BSSN juga sudah turun tangan akan melakukan audit dan kemudian akan dilihat hasil akhirnya seperti apa bahwa tadi kan sempat disebutkan ada perpindahan data imigrasi dari yang sebelumnya ada di imigrasi sekarang semuanya akan dipusatkan di data pusat nasional ada beberapa lokasi yang sekarang sedang dibangun ini adalah bagian dari persiapan ekosistem perlindungan data paling tidak data-data yang ada di instansi pemerintahan tapi ada juga misalnya PSE yang swasta dan lain sebagainya yang juga harus memberikan jaminan dan kenapa karena ini ujung-ujungnya tadi kan sempat disampaikan soal pidana tambahan gitu ya bagi kita apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pemilik data kita punya loh kedaulatan gitu ya sebagai pemilik data bahkan kita sebenarnya bisa meminta untuk misalnya penghapusan data atau pemindahan data dari penyelenggara sistem elektronik gitu ya itu bisa kita lakukan nah kalau kita bicara soal pidana tambahannya selain ganti rugi ada juga pencabutan izin ada juga pembukuan usaha jadi sebenarnya nih cukup banyak pidana tambahan yang nantinya ke depan itu bisa diterapkan karena lagi-lagi perlindungan data ini tentunya adalah sesuatu yang sangat penting gitu untuk ditegakkan terutama di era digital seperti sekarang ini apalagi kemudian juga Presiden kan kemarin juga sempat menyatakan gitu ya bahwa data itu adalah harta karun atau jenis kekayaan baru yang lebih berharga bahkan dari minyak dikatakan seperti itu jadi kedaulatan data itu harus segera diwujudkan hak warga itu juga harus segera dilindungi regulasinya juga harus disiapkan dalam hal ini dipercepat tidak ada lagi kompromis sepertinya karena ini menyangkut kedaulatan negara betul nah kita nih sebagai masyarakat yang sehari-hari sudah menggunakan sistem teknologi ya untuk kemudian berkegiatan sehari-hari ada tidak kemudian yang bisa kita lakukan gak sih Mbak Kania ataukah memang kita ya pasrah saja begitu ya karena memang karena aturannya gak boleh pasrah gak boleh pasrah ya ini bagaimana karena kan kita gak punya pilihan kita kan pasti akan menyerahkan data pribadi kita dimanapun kita berada itu bagaimana Pak ya ada beberapa ya maksudnya kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh pakar-pakar misalnya kalau kita bagaimana sih caranya kita meningkatkan kemampuan literasi digital itu misalnya dengan lebih berhati-hati sih meningkatkan kewaspadaan kalau kita bicara soal informasi itu ya seperti yang beberapa waktu lalu kampanyenya cukup masif gitu bagaimana menyaring informasi dengan melakukan check and recheck misalnya dan juga menjaga keamanan kata sandi dan data penting lain jadi untuk mengetahui bahwa data pribadi itu adalah data sensitif yang tidak bisa dibagi-bagikan ke mana saja gitu itu yang paling utama sih gitu data-data yang terkait dengan sensitivitas misalnya apa namanya rekening bank kita atau rekening atau akun-akun kita di sosial media itu kan semuanya basisnya adalah data identitas gitu jadi ketika data identitas itu bocor ya dengan semudah itu akun-akun yang terkait dengan data identitas kita itu bisa diretas termasuk juga akun-akun bank dan lain sebagainya jadi itu yang kemudian mungkin perlu digencarkan lagi tapi saya melihat bahwa sosialisasinya paling tidak ya sudah gencar gitu ya cukup gencar tapi apakah merata nah itu yang harus dimastikan apalagi untuk menjangkau masyarakat pedesaan misalnya yang mungkin literasi digitalnya itu juga masih rendah gitu ini menjadi tanggung jawab kita semua sebenarnya karena kalau kita bicara pendekatan multi-stakeholder ya tidak hanya soal masyarakatnya pasti gitu tapi soal infrastrukturnya itu juga kan ada kewenangan dari penyelenggara sistemnya kemudian juga ada regulasinya jadi memang dibutuhkan satu framework yang jelas begitu tapi yang mungkin bisa kita lakukan bagi diri kita sendiri-sendiri adalah bagaimana memastikan data pribadi kita itu tidak sembarangan yang kita berikan gitu itu sih dan juga berhati-hati jangan asal klik juga ya ini yang jadi persoalan jangan asal klik ya tapi sudah ada kejahatan yang terbukti karena terjadi karena kebocoran data pribadi kita belum sih Mbak Kania sepanjang yang saya tahu belum ya tapi paling tidak tuh ada misalnya ya kalau sekarang ini tuh ya manipulasi data ada beberapa bentuk gitu ya misalnya kayak social engineering itu kan praktek-praktek yang akhir-akhir ini sering kita dengar gitu kemudian juga ada misalnya memang malicious software gitu malware yang memang sengaja ditanamkan gitu untuk mengambil data gitu dan data ini kan menjadi pintu masuk untuk semua rekening-rekening ataupun akun-akun yang terkait dengan kita gitu jadi paling tidak ya kalau kita bicara spamming gitu kan tiba-tiba kita dapat email atau kita tiba-tiba kita dapat dari SMS ataupun Whatsapp dan lain sebagainya dari institusi ataupun orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya itu wajib diwaspadai bahwa data kita sudah bocor gitu paling tidak seperti itu bahkan orang yang kenal juga kadang-kadang datanya sudah di-cloning gitu kadang-kadang ada yang kemudian orang masuk Pak Egan di luar sana yang kemudian digunakan gitu identitas kamu digunakan untuk saya tidak tahu ya tapi ekstrimnya bisa saja gitu bergabung dengan kelompok teroris dan lain sebagainya gitu kan itu berbahaya oke baik terima kasih telah ada bersama kami pada pagi hari ini selamat pagi menghadapi serangan siber atau perang siber yang lebih besar terima kasih yang telah menyaksikan editorial media Indonesia selamat pagi terima kasih terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton